Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Gila Film 21 Di video kali ini, gue akan kembali membawakan alur cerita film Ike Ikeke Mochi yang berasal dari negeri Sakura Jepang Film ini dibintangi oleh cewek cantik dan seksi yang bernama Yuri Oshikawa Film ini mengisahkan kehidupan rumah tangga Yuri bersama suaminya yang bernama Takeshi Dan diketahui juga mereka berdua mempunyai seorang anak perempuan yang sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Taro Dan kebetulan anak dan menantunya itu masih tinggal satu rumah dengan si Yuri Buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, tonton terus video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue, jangan lupa klik tombol subscribe biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan dimana Yuri dan keluarganya yang terlihat sedang asik menikmati kue yang sebelumnya sudah disiapkan oleh si Yuri Sambil menikmati kue yang begitu enak, mereka berempat sempat ngobrol-ngobrol membahas tentang kehidupan rumah tangga Taro dan istrinya Namun di saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba mata Taro tak sengaja melihat belahan gunung kembar milik si Yuri yang terlihat jelas di depan matanya Yuri yang menyadari kalau dirinya sedang diperhatikan oleh si Taro, ia pun langsung menegurnya dengan mengatakan apa yang sedang Taro perhatikan Taro yang mendapat teguran dari si Yuri, ia pun langsung merasa gugup dan ia hanya menjawab dengan beralasan bahwa dirinya tidak sedang memperhatikan apa-apa Ia hanya sedang meresapi kue buatan dari si Yuri yang begitu enak dan manis Karena takut ketahuan, Taro pun buru-buru menghabiskan kue tersebut dan setelah itu ia pun langsung pamit untuk masuk ke dalam kamarnya Setelah anak dan menantunya pergi, Takeshi juga berpamitan kepada Yuri bahwa ia akan pergi keluar kota untuk beberapa hari Yuri yang mendengar bahwa suaminya akan pergi, ia pun merasa galau karena akhir-akhir ini ia jarang dikasih jatah enak-enak oleh suaminya Dikarenakan sang suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya Di sisi lain terlihat Taro yang sedang membangunkan istrinya karena di malam itu Taro sedang merasa bergairah Namun karena merasa capek, sang istri pun langsung menolak ajakan dari si Taro yang membuat Taro kecewa dan hanya bisa menahan keinginannya itu Singkat cerita di hari berikutnya di mana terlihat Taro yang sepertinya baru saja pulang dari tempat kerjanya Terlihat ia juga membawa dua oleh-oleh yang sengaja ia beli buat istri dan ibu mertuanya Dan di saat Taro masuk ke dalam rumah, ia langsung disambut oleh si Yuri yang langsung menyapanya Tak lupa di situ Taro langsung memberikan oleh-oleh yang ia beli untuk si Yuri Yuri yang mendapat oleh-oleh dari si Taro, ia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada si Taro Dan setelah itu, ia pun langsung pamit untuk kembali masuk ke dalam kamarnya Di malam harinya, terlihat Taro yang tengah menunggu istrinya pulang sambil membaca buku di dalam kamarnya Tak lama kemudian, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga Dan di situ, Taro langsung memberikan kejutan kepada istrinya dengan memberikan oleh-oleh yang sebelumnya sudah ia siapkan untuk sang istri Namun, di saat sang istri membuka hadiah yang diberikan oleh si Taro Ternyata oleh-oleh itu tertukar dengan oleh-oleh yang ia berikan kepada si Yuri Taro yang melihat L itu merasa bingung dan heran kenapa ia sampai salah memberikan hadiah kepada istrinya Dan karena takut dicurigai oleh istrinya, ia pun langsung pergi keluar kamar dan meninggalkan istrinya sendirian di dalam kamarnya Di sisi lain, terlihat Yuri yang berada di dalam kamar dan ia pun terlihat hendak membuka oleh-oleh pemberian dari si Taro Namun, betapa tergejutnya di saat Yuri membuka oleh-oleh tersebut, ternyata istrinya adalah baju haram Dan di situ, Yuri sempat berpikir kenapa tiba-tiba Taro memberikan sebuah baju haram kepada dirinya Karena terlihat lucu, akhirnya Yuri pun coba memakai baju haram tersebut Dan di saat Yuri mencobanya, ternyata baju itu cocok di saat Yuri memakainya Namun, lama-kelamaan, Yuri yang melihat keindahan tubuh miliknya sendiri, ia pun perlahan-lahan mulai terangsang Dan pada akhirnya, Yuri yang merasa sudah tidak tahan, ia pun mulai melakukan senam dua jari di dalam kamarnya Di saat Yuri sedang asik melakukan senam dua jari, ternyata tanpa ia sadari aktivitasnya itu sedang ditonton oleh si Taro dari balik pintu kamarnya itu Singkat cerita di hari berikutnya, di mana terlihat Yuri yang sedang duduk sendirian di salah satu ruangan di rumahnya itu Namun, tiba-tiba datang Taro yang langsung menghampiri dan langsung menyapanya Taro yang melihat Yuri sedang melamun, ia pun coba menanyakan apa yang sedang Yuri pikirkan sampai-sampai raut muka Yuri terlihat begitu murung Dan di situ, Yuri hanya menjawab bahwa ia sedang merasa kesepian karena beberapa hari ini suaminya selalu saja pergi keluar kota Mendengar perkataan si Yuri, otak kotor Taro pun mulai bereaksi Dan tanpa berpikir panjang, di situ Taro langsung merayu dan mengajak Yuri untuk melakukan adegan pengecrotan dengannya di saat keadaan rumah sedang sepi Terlihat, Yuri sempat menolak ajakan dari si Taro karena ia takut nantinya perbuatan mereka berdua akan diketahui oleh anak dan suaminya Namun, karena sudah tidak tahan melihat keindahan tubuh si Yuri, Taro pun tidak memperdulikan perkataan dari si Yuri Dan ia pun langsung memaksa dan langsung mengejot si Yuri di ruangan itu Di malam harinya, terlihat Yuri dan keluarganya sedang asik mengobrol sambil menikmati kue yang dibeli oleh suaminya yang baru saja pulang dari luar kota Namun, di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Taro mengeluarkan sebuah remote control untuk mengaktifkan alat getar yang ia pasang di dalam lubang belut milik si Yuri Di saat Yuri mulai keenakan, Taro pun mulai berfantasi dengan membayangkan betapa enaknya apabila ia bisa mengejot si Yuri di depan ayah mertuanya dan di depan istrinya Singkat cerita, setelah acara ngobrol-ngobrol selesai, terlihat Yuri yang sedang tidur bersama suaminya Tiba-tiba ia dihampiri oleh si Taro yang langsung menyuruh Yuri untuk kembali memakai baju haram yang ia bawa Setelah Yuri memakai baju haram, di situ Taro langsung mengejot Yuri tanpa memperdulikan kalau di samping Yuri sedang ada suaminya yang sedang tertidur pulas Dan film pun selesai Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya See you next time